Saudara pedagang pasar tumpah di kota Sambas saat ini telah menempati pasar lama yang telah dibangun. Ya, meski masih ada sebagian dari pedagang yang menempati halaman ruko, karena tempat yang ada sudah penuh. Saat ini pedagang di sekitar pertigaan desa Lorong dan desa Nagur sudah jauh lebih tertib dari sebelumnya. Lalu intas yang biasanya macet, kini mulai lancar, karena badan jalan sudah tidak dipenuhi lapak para pedagang. Salah seorang pedagang yang menempati pasar di sekitar pertigaan, jalan desa Lorong, Syahid mengatakan, kondisi saat ini sudah jauh lebih tertib, hanya saja sebaiknya para pedagang ditempatkan dalam satu kawasan. Hal yang sama juga diutarakan pedagang lainnya, Burhan, agar pemerintah kebupaten tidak memisahkan para pedagang dengan menempatkan mereka di luar kawasan pasar lama. Burhan beralasan dengan penempatan pedagang secara terpisah telah menyebabkan terjadi varitas harga bahan pokok antara pedagang yang menempati kawasan pasar lama dan pasar baru. Penyakit pandemi kan kalau dapat semua kan dikumpulkan ke satu tempat yang mantapnya kan, yang bagusnya. Kita masukkan, rapikan ke sana, ya jadi ngumpul semua orang belajar ya. Kita tidak buat bagaimana caranya kalau balai desa, dicarikan tempat, hanya di situ apa ya, diusahakan dipot lapak-lapak-lapak, ada desa dipusur. Nah, gitu. Jadi lebih bagus itu kalau dipusur, dipikinkan lapak-lapak-lapak. Kesenjangan harga yang terjadi menyebabkan konsumen membeli berbelanja di kawasan pasar baru. Agar tidak terjadi kesenjangan, mereka meminta pedagang ditempatkan dalam satu kawasan yang sama di pasar lama. Upaya yang bisa dilakukan adalah mengkusur balai desa untuk dijadikan kawasan lapak pedagang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.